Yo, what's good? Abasi seluruh Indonesia. Balik lagi sama gue, Fetly Brainwars, di Anak Basket Channel. Kembali lagi di segmen review bola basket. Kali ini gue mau nge-review bola basket Pro Team Colors, DBL. Sebelum mulai, gue mau ngucapin thank you banget untuk mention Sportsbox yang udah memfasilitasi gue dengan lapangan basket Indon mereka untuk gue bikin konten ini. So, Pro Team Colors ini dibanderol dengan harga retail Rp310.000 aja. Menurut gue sih tidak terlalu mahal untuk sebuah bola kulit ya, bukan rubber ini. Ini materialnya sih kulit. Kemudian gue belinya di Tokopedia-nya Azaware. Nanti buat abas kalian yang pengen kop bola ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini. Cek aja di situ. Pro Team Colors ini hadir dengan dua colorway, jadi yang gue pegang ini warna kuning-hitam kan ya. Terus ada satu lagi yang warna putih merah. Gue sempet galau tuh, pengen beli yang mana. Tapi akhirnya gue memutuskan untuk beli yang colorway ini. Bicara mengenai detailnya sedikit, kalau abas kalian lihat bola basket ini dari deket tuh, jadi logo Pro Team-nya ini cat hitamnya atau sablonannya tuh kayak kurang solid gitu loh. Garis-garisnya kayak geradakan-geradakan gitu. Kayak cat yang bleber gitu gimana sih. Dilihatnya kayak kurang asik aja gitu. Terkesannya kayak murahan. Terus juga yang tulisan colors-nya ini juga kalau dilihat dari deket, agak geradakan-geradakan gitu. Jadi garis-garis sablonannya tuh kayak kurang solid gitu ya. Sayang banget sih. Tapi ya terlepas dari itu, sisanya logo DBL-nya sih. Logo DBL-nya malah solid nih. Agak geradakan dikit, tapi masih lebih solid daripada logo Pro Team-nya atau tulisan colors-nya. Tapi sisanya sih kalau secara keseluruhan sih aman sih. Lem-lem gue lihat aman. Terus juga ya warna bolanya kuning hitamnya juga aman sih. Gak ada yang bleberan. Itu doang sih logo doang yang agak disayangkan. Oke gimana kira-kira performanya bola basket kulit Pro Team color seharga Rp310.000 ini apakah worth it? Langsung gue tes. Langsung gue tes. Langsung gue tes. Langsung gue tes. selamat menikmati oke kesimpulannya kita mulai dari bounce nya dulu menurut gue pantulannya bola ini termasuk stabil gue udah cobain dribble rendah, dribble tinggi, hard pound gue bawa fast break, terus juga gue pake freestyle oke sih pantulannya termasuk yang stabil gitu gak berasa kayak kemana-mana gitu jadi masih cukup mudah untuk dikendalikan apalagi panelnya bola ini juga termasuk yang gak dalam-dalam gitu jadinya memang tidak akan mengganggu pantulannya terus kalo pas shoot gue gak masuk itu pantulan di ring basket nya masih termasuk friendly bounce, gak yang liar kemana-mana gitu lanjut ke gripnya, bola ini sih kalo masih bersih itu enak banget sebenernya gripnya bahkan gue bisa ngegem bola ini ketika bola ini tuh masih bersih tapi begitu bola ini gue bawa ke outdoor udah kena debu segala macem wah jadi licin nama sekalian ternyata bola ini tuh lemah banget sama debu kalo udah kena debu bener-bener gak bisa digrip licin banget gue sempet bawa bola ini untuk main bareng-bareng sama temen-temen komunitas gue dan pada bilang wah gak enak fair bolanya licin gitu kalo kena debu gak bisa dikontrol kata mereka gitu jadi ya kalo abah sekalian mau pake bola basket ini di lapangan outdoor pastiin dulu lapangan basket tempat abah sekalian tuh bukan yang berdebu gitu kalo udah yang berdebu gak cocok sih pake bola basket pro team colors ini udah gitu seperti yang gue bilang tadi panel-panelnya bola ini tuh gak dalem jadi seakan-akan gak ada tempat buat jari-jari kita tuh nyengkrem bola ini gak ada tempat buat jari-jari kita berpijak nah kalo untuk beratnya bola ini gue sih merasa beratnya bola ini masih normal-normal aja standar ketika gue nembak itu gak berasa harus ngurangin tenaga atau ngelebihin tenaga biasa aja sih terakhir untuk durability-nya nah part ini tuh gue sebenernya agak kaget juga karena di awal gue pikir bola ini bakalan durable karena tuh permukaan kulitnya kan bukan yang tipe soft, gak empuk gitu kan masih termasuk keras juga permukaan kulitnya tapi ternyata ini gue baru pake di lapangan outdoor 2 kali dan ya abah sekalian bisa nilai sendirilah nanti videonya akan gue kasih liat bolanya dari deket permukaan kulitnya tuh udah kondisinya kayak apa ini baru 2 kali pake di lapangan outdoor loh udah kayak gini jadi menurut gue kalo abah sekalian pake bola basket ini di lapangan outdoor terus-terusan sih kemungkinan tidak akan bertahan terlalu lama sih jadi dengan harga Rp310.000 menurut gue antara worth it gak worth it sih worth it kalo lapangan basket tempat abah sekalian main tepat sama bola ini jadi kalo permukaannya yang halus gitu ya terus gak berdebu pasti abah sekalian bakal berasa ya Rp310.000 dapet bola kayak gini kulit lagi kan worth it lah tapi kalo abah sekalian yang main di lapangan basket yang permukaannya kasar gitu kan terus berdebu wah ini bola mungkin bakalan cepet botak dan abah sekalian berasa gak worth it nih harga Rp310.000 gak awet gitu thank you banget udah nonton video ini jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke youtube anak basket channel like, share, and comment I'm Fenty Brando sampai jumpa di video berikutnya semoga asupan basket anda minggu ini cukup wah hampir tuh hampir masuk tuh semua tambah sampai jumpa di video on shout out